Om Swastiastu Om Awiknamastu Namasidiem Om Anumadrah Keratawiyanto Wiswata Yang Widia Tuhan Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala arah Salam sejahtera untuk kita semua Salam Rahayu Ketemu lagi bersama saya di channel Jir Pandit Seperti biasa buat teman-teman semua para sahabat Bapak Ibu dimanapun berada saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan yang maha kuasa jadi pada kesempatan kali ini di video kali ini saya akan membahas tentang karma dan juga banyak permintaan dari teman-teman tapi perlu digarisbawahi disini saya bukan memberikan Dharma Wocana jadi sebatas mengingatkan kembali buat teman-teman semua kita disini saling mengingatkan jadi saya pun masih banyak belajar belajar dan belajar jadi disini kita hanya saling mengingatkan saya disini bukan menasihati teman-teman semua apalagi para-para pengelingsir para tetua bapak ibu yang sudah lebih paham dari saya disini saya hanya mengingatkan kembali kali ini saya akan membahas karma apa itu karma kemudian bagaimana cara mengikis karma nah jadi kenapa saya bahas tentang karma kalau di ajaran agama Hindu itu sangat mempercayai adanya karma kita lahir ke dunia ini karena adanya keterikatan karma selama kita terikat dengan karma hasil perbuatan kita akan terus mengalami punar bawah atau kelahiran kembali nah itu diperkuat oleh lima dasar keyakinan agama Hindu jadi yang disebut dengan panceradi sebagai pemeluk agama Hindu kita harus betul-betul meyakini yaitu Brahman Atman Karma Pala Punar Bawa Moksa yang kita bahas kali ini adalah karma pala jadi karma adalah perbuatan aksi atau tindakan kemudian pala adalah hasil jadi tidak ada tindakan yang tidak memiliki membuahkan hasil baik atau buruk yang kita lakukan itu semua ada hasilnya nah mungkin saat ini jadi saat ini mungkin kita sedang merenungi nasib jadi merenungi nasib kenapa kehidupan kita saat ini disering ditimpa kesialan ditimpa penderitaan musibah ataupun masalah yang tidak kunjung henti jadi mungkin teman-teman khususnya yang agama Hindu ya sudah melakukan meruat atau merubah dan mungkin ritual-ritual yang lain ataupun ritual membuang kesialan sudah kita lakukan toh juga penderitaan itu tetap kita alami dan dulu dulu pun sebelum saya memahami apa itu karma pala saya pun sempat berpikir demikian menyesali hidup kenapa hidup saya ini selalu dalam penderitaan kesusahan dan sebagainya setelah saya pahami dengan hukum karma hukum sebab akibat saya baru paham bahwa kita hidup di dunia ini sedang menjalani karma dan saya anggap setiap hasil atau setiap apa yang saya dapat saya terima di kehidupan sekarang ini saya anggap itu adalah karma hasil dari karma masa lalu di kehidupan sekarang itu adalah rangkaian daripada kehidupan masa lalu ini diperkuat dari sloka sarasa musjaya di sloka 352 itu yang bunyinya segala sesuatu yang kita alami di dunia ini baik atau buruk keadaannya semua terangkai dan muncul dari perbuatan masa lalu jadi apapun yang kita terima saat ini yang kita alami saat ini baik itu penderitaan kebahagiaan itu adalah hasil dari perbuatan kita di masa lalu nah karma karma itu ada tiga jenis kalau dibedakan sesuai dengan waktu biar kita paham dulu yaitu prarabdha karma yaitu karma atau perbuatan yang kita lakukan itu akan diterima di kehidupan sekarang disebut dengan prarabdha karma kemudian ada kriyamana karma karma atau perbuatan yang yang kita lakukan kita akan terima di alam baka di neraka setelah kita mati nah kemudian sancita karma itu karma atau tindakan yang kita lakukan sekarang di kehidupan saat ini kita akan menerima di kehidupan yang akan mendatang itu disebut dengan sancita makanya di kehidupan saat ini apapun yang kita terima kalau saya pribadi saya yakin bahwa ini adalah akumulasi atau hasil dari perbuatan karma kemudian pertanyaannya bagaimana cara kita mengikis karma buruk masa lalu jadi terkadang kita tidak menyadari bahwa karma buruk masa lalu itu bisa menyumbat perjalanan hidup kita di sini itu yang kadang menghambat tetapi kadang kita tidak menyadari hal tersebut ketika kita berdoa jadi setiap orang itu pasti menginginkan suatu kebaikan di setiap doanya tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa yang memblok atau menutup jalan kita jalan kehidupan kita ini adalah salah satunya karma buruk masa lalu ini kita harus terima nah jadi bagaimana cara mengikis yang pertama adalah yaitu dengan cara sembahyang jadi sembahyang sesuai dengan keyakinan kita masing-masing jadi salah satu tujuan sembahyang itu adalah kita memohon pengampunan dosa tetapi jadi ada tetapinya dengan jalan sembahyang saja itu bagi saya ya bagi saya itu tidaklah cukup karena setiap perbuatan itu baik dari pikiran perkataan maupun perbuatan itu semua memiliki karma memiliki pala nah jadi selain sembahyang kita harus berbuat kebajikan dharma artinya begini kalau menurut saya kenapa sembahyang saja itu tidak cukup artinya kalau kita fokus hanya sembahyang terus melupakan atau mengabaikan atau tidak bertoleransi dengan sesama tidak menghargai sesama tidak menolong sesama berbuat kebajikan itu artinya sembahyang yang kita lakukan itu menjadi sia-sia nah sesuai dengan konsep trih karena antara vertikal horizontal itu mestinya harus seimbang sehingga membentuk apa namanya simbol tapak dari ini adalah atau swastika itu adalah simbol keseimbangan bagaimana kita bisa menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan kemudian tidak melupakan mengabaikan sesama nah itu jadi berbuat kebajikan yang ketiga jangan lupa bersedekah ini juga bagian dari kebajikan bersedekah materi atau bersedekah ilmu pengetahuan atau bersedekah apapun yang yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita itu juga kalau di Hindu itu juga itu dikatakan dengan yadnya jadi yadnya adalah pengorbanan atau korban suci jadi sekecil apapun yang kita lakukan membuat orang lain senang itu adalah bentuk yad yang keempat yang keempat kita bisa melakukan tapa berata dengan rutin melakukan puasa itu beratanya puasa kita membersihkan jasmani rohani kita membersihkan jasmani rohani puasa baik baik puasa apapun di saat puasa kita harus rutin melakukan sembahyang tapa atau meditasi disinilah kita memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita baik yang kita lakukan secara sengaja ataupun yang tidak sengaja nanti setelah keempat hal ini bisa kita lakukan tahap demi tahap tahap demi tahap perubahan dalam hidup kita itu akan kita alami jadi kembali tidak instan tidak instan karena kita tidak tahu proses karma itu sampai kapan tergantung dari keikhlasan kita melakukan kebaikan kalau kita betul-betul ikhlas melakukan kebaikan tanpa pamrih tidak menginginkan imbalan ataupun jasa itu hasilnya akan berbeda 4 hal ini itu secara garif besarnya secara garif besar itu bisa mengikis karma kita di masa lalu ya mungkin sekian dulu buat teman-teman semua semoga apa yang saya bahas di video kali ini bisa memberikan manfaat yang ya setidaknya bisa mencerahkan pikiran kita sendiri jadi kembali lagi disini saya tidak apa namanya menasihati jadi teman-teman semua bapak ibu saudara-saudari ya mungkin apa namanya banyak ya banyak yang sudah lebih berpengalaman dari saya baik itu dari pengetahuan atau pengalaman hidup saya disini cuma apa namanya share share semua membagikan mengingatkan kembali nah sekian dulu dari saya nanti mungkin kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya jadi banyak-banyak terima kasih saya ucapkan kepada semua teman-teman teman-teman yang sudah mensupport channel saya selama ini salam rahayu om santi 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 om selamat